Meski telah berstatus tersangka dan telah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK, nyatanya Firly Bahuri belum beranjak dari ruang kerja di KPK. Bahkan negara pun masih menggaji sang Ketua KPK nonaktif ini. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, buka suara terkait Firly Bahuri yang masih menerima 75 persen gaji, yakni sebesar 86,3 juta rupiah sebulan, meski berstatus tersangka pemerasan dan telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Nawawi mengatakan bahwa memang masih ada hak-hak tertentu yang diterima Firly sesuai peraturan. Hal itu karena sudah diatur dalam Peraturan No. 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Bahwa masih ada hak-hak yang tertentu yang masih harus diinikan oleh lembaga kepada yang persangkutan. Status pemerintah sementara seperti itu. Berarti hanya pada beberapa hak-hak tertentu yang memang ditentukan oleh peraturan dimaksa. Tapi pada hal-hal yang lain tidak. Meski begitu, Firly Bahuri dipastikan tidak lagi mendapatkan bantuan keamanan atau pengawalan, serta bantuan hukum. Fasilitas itu dicabut KPK, usai Firly menyandang status tersangka di Polda Metro Jaya. Selain masih menerima gaji, rupanya Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hingga kini belum mengosokkan ruang kerjanya, walaupun telah digantikan sementara oleh Nawawi Pemulangu. Ruangan yang semestinya ditempati Nawawi yang menjabat sebagai Ketua Sementara KPK, saat ini masih terdapat barang-barang pribadi milik Firly. Juru bicara bidang pendindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan, Nawawi sendiri tidak mempermasalahkan, masih belum menempati ruangan Ketua KPK. Masalah ruangan itu sebenarnya hal teknis ya, kita kerja dimanapun bukan masalah, saya kira itu hal teknis ya. Beliau juga kan Ketua Sementara gitu ya. Jadi saya kira mau kerja dimanapun yang pasti tetap bisa bekerja. Terkait pemeriksaan dengan status tersangka yang Firly jalani hari ini, Indonesia Corruption Watch mendesak agar Firly Bahuri memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan Baris Krim Polri sebagai tersangka kasus dugaan kemerasan dan penerimaan gratifikasi. Firly dinilai tidak memiliki alasan untuk mangkir karena sedang menganggur. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!